Sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin Mengapa belum ada izin? Karena lo memang gak diizinkan Saya pelak-pelakkan aja nih Pak Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah Hai semuanya, shalom, apa kabar? Baru aja saya dapet video, bagus banget Dan kalau saya gak langsung posting, kayaknya rugi banget Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan gambaran yang luar biasa banget ya Bahwasanya tahun-tahun kebelakang ini Selalu saja permasalahan yang ada pada kita Orang-orang minoritas, terutama orang Kristen Untuk beribadah itu sulit banget Karena apa? Karena mendirikan gereja itu sangat sulit banget ya Bahkan kita untuk beribadah sulit Karena pada saat kita beribadah di gereja Gereja itu akhirnya menjadi sasaran empuk mereka Untuk membubarkan Bahkan yang baru-baru ini di Purwakarta ya Ibu bupati Mensegel rumah gereja Dengan alasan katanya Tidak ada izin Mau tau gak kenapa? Ternyata Pak Ustadz ini akan bongkar semua Bagaimana mau dapet izin? Orang gak dikasih izin Ya kan? Makanya Ijin rumah ibadah terutama gereja Membutuhkan waktu bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Itu pun belum tentu dapet izin Jadi saya melihatnya secara pribadi Seperti ada Kristen fobia ya Ketakutan yang luar biasa Dari orang-orang ini Nah padahal Kalau menilik dari agamanya sendiri ya Agama saya dahulu Bahwa Rasulullah sendiri dulu Tidak pernah melarang orang Kristen Atau dahulu Di Arab sana ada orang Nasrani dan orang Kristen Tapi orang Nasrani lebih tepatnya Di sana Rasulullah sendiri ya Orang Nasrani didiamkan Dan diizinkan untuk beribadah Bahkan di Masjid Nabawi Diberikan waktu untuk beribadah Bayangin Rasulullah sendiri Nabinya sendiri Mengizinkan Orang Kristen Beribadah di Masjid Nabawi Lah kita loh Orang Indonesia Yang Islamnya mungkin masih secuil ya Dalam arti kan Arab itu Lebih Lebih Di Utama ya Dalam arti Arab itu kan sumbernya Islam gitu kan Nah disana aja mereka bisa Menghargai Orang Kristen Nah kita Ayo dong yuk Kita belajar dari Sejarahnya itu sendiri Kita belajar juga Dari Nabinya itu sendiri Itu bukan kata saya Kata Pak Ustadz Nah ini Pak Ustadz Rahman ya Kalau gak salah yang akan membeberkan Lebih jelas lagi Kenapa Hari ini Hari gini Banyak banget Saudara-saudara kita Yang Kristen Fobia Takut banget Gereja dibangun Dimana-mana Kita dengerin ya Nasihat banget ya Terima kasih Pak Ustadz Kita dengarkan ya Dan jangan lupa Jangan di skip iklannya ya Untuk menopang Pelayanan ini Dan jangan lupa Di share Sebanyak-banyak ya Biar semua yang disana tahu Jangan lupa juga subscribe ya Ini saya Mengerjakan ini Di tengah-tengah Saya lagi kuliah Baik Apa sih sikap muslim sesungguhnya Kalau ada orang yang mau bikin gereja Begini Bapak Ibu Satu Di dalam Islam Tidak ada satupun ajaran Yang membolehkan kita Melarang umat beragama lain Mendidikan rumah ibadah Gak ada satupun Saya ingin tanya Sama orang yang ngamuk-ngamuk Kalau orang pengen Mendidikan rumah ibadah itu Dari mana dia dapat dalilnya Pak Ada gak di Quran Kalau ada gereja Hancurin Ada gak Kalau ada orang Mendidikan rumah ibadah Gak usah diizinkan Ada gak Gak ada kan Kemudian Kita nyontoh Nabi Bapak Ibu Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bandi Najon Itu yang berkunjung Pendeta-pendeta Jemaatnya Begitu sampai di Madinah Minta izin Kebaktian Di Masjid Nabawi Ada yang pernah umrah gak Ada kan Tahun namanya Masjid Nabawi kan Itu masjid yang Sangat mulia Oleh Nabi Diperbolehkan Kebaktian Di Masjid Nabawi Bayangkan Nabi Memperbolehkan Umat Kristen Kebaktian Di Masjid Nabawi Coba Bapak Ibu Tempat yang sangat mulia Nabi gak melarang Sahabat yang lain Pengen menarang Da'ohum Kata Nabi Jangan larang Mereka biarkan saja Mereka sedang beribadah Nah sekarang Mereka ingin beribadah Di rumah ibadah Mereka sendiri Kita melarangnya Alasannya apa Karena belum ada I Ijin Mengapa belum ada izin Karena memang gak diizinkan Saya belak-belakkan aja nih Pak Masih banyak oknum pejabat Yang menghalang-halangi Pendidikan rumah ibadah Saya kalau bisa marahin pejabat itu Tak marah Bener aja Sayangnya saya ini bukan pejabat Yang lebih tinggi kan begitu Kok ada ya Dan saya menyayangkan Bapak Ibu Ketika mohon maaf ini Pemerintah daerah Tidak bisa menyelesaikan masalah ini Bismillahirrahmanirrahmanirrahim